Babu Tahrimil Kibri Wabaya Wabayanihi Bab ini menerangkan diharamkannya Sifat sombong dan penjelasan tentang Apa itu sombong Wa haddasana Muhammadu ibn al-Masanna Muhammadu ibn al-Basharin Wa ibrahim wa ibnudina rejmi'an An Yahya ibn al-Hamad Wa ibn al-Masanna Haddasani Yahya ibn al-Masanna Berarti Selain Ibn al-Masanna mungkin Akhbaranah ya bukan Atau sami itu Akhbaranah syubatuh An abba An abba nibni tagribah An budaydin Al-Fuqaymi'i An ibrahim An nakha'i An al-Qamata An ibrahim ibn Masyuddin Ani nabi s.a.w. Qala Bahwa Rasulullah s.a.w. Bersabda Al-Adhkaldin Atamankana Fiyakulubih Minqalu Zarratin Min Kibrin Rasulullah bersebda Tidak akan Masuk surga Orang yang Di dalam hatinya Ada Sebobot Semut Semut hitam Dari sifat sombong Kemudian ada Seorang laki-laki berkata Sesungguhnya Ada Seorang laki-laki Itu Rasulullah Suka Kalau Bajunya Atau Pakaiannya itu Bagus Sandalnya Bagus Apakah itu Termasuk sombong Mungkin begitu maksudnya Rasulullah Berkata Menjawab Sesungguhnya Allah itu Indah Allah suka Keindahan Sombong itu Adalah Menolak Sesuatu Dan Meremihkan Manusia Manusia yang lain Kuala 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 Mereka 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 Maklum ya Saya maklumi Sanatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Tidak akan Masuk neraka Siapapun Yang Di dalam Hatinya itu Ada Ada Seberat Biji Biji kacang Gude Dari keimanan Artinya Sedikit keimanan Di hatinya Tidak akan Masuk neraka Selamanya Walaupun Mungkin Kalau tidak Dimaafkan Akan masuk Ke neraka Sementara Dan tidak Akan masuk Surga Seseorang Siapapun Yang Di dalam Hatinya Ada Seberat Biji Kacang Gude Dari sifat Kesombongan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Tidak akan Masuk Surga Orang Yang Di dalam Hatinya Ada Seberat Semud Semud Hitam Dari sifat Kesombongan Kembali Ke Syarah Naya Bapu Tahrim Al-Kibri Wabayan Nihim Fih Bapu Tahrim Al-Kibri Al-Ibrahim Al-Kibri sudah dijelaskan bahwa bahwa kata-kata abban itu boleh ditanwin boleh tidak ditanwin boleh boleh tetapi yang ditanwin itu yang lebih fasih tagrib itu pakai win yang bertitik dan lamnya dikasih ini pasti kata-kata menjabun itu bacaannya adalah mem dibaca kasrah menunya syukun kemudian pakai jim bukan khaw bukan hak di akhirnya adalah ada yang bertitik satu kata-kata musyhir itu bacaannya adalah mem dibaca domah ahaknya dibaca kasrah kata-kata di sanat yang kedua ini ada sebuah faidah ilmu yang berharga dari ilmu-ilmu berharga tentang isnat yang pertama adalah di sanat ini ada tiga orang yang sama-sama tabiin yang mana satu dengan yang lain saling saling meruayatkan dalam bahasa yang satu dengan yang lain saling jadi guru berarti saling jadi murid yaitu Ahmad, Ibrahim, dan Al-Qamah faidah yang berharga yang kedua yalah bahwa di sanat yang kedua itu adalah semuanya orang-orang kufah jadi Minjab dan Abdullah bin Mas'ud itu dan orang-orang yang diantara keduanya itu adalah semuanya orang kufah kecuali Suwait bin Sa'id temannya Minjab itu sudah dicukupkan dengan Minjab Al-Qamdunas Sabda Rasulullah Al-Qamdunas itu bacaannya adalah Wain dibaca Fathah Wain bertitik satu dan mimnya dibaca sukun dan pakai tok yang tanpa titik demikian bacaan dan tulisannya di semua tulisan tangan atau di manuskrip salinan-salinan kitab sahih muslim Qadiyyad berkata kami saya tidak pernah meriwayatkan hadis ini dari semua guru-guru kami di bab ini di kitab ini dan di kitab Bukhari kejuali pakek bukana gom suh bukana gom suh nas tapi gom du nas berkata berkata Kemudian kata Abu Dawud Imam Abu Dawud pakai tok juga Romdunnas Di kitab karyangan beliau Sedangkan Imam Tirmidhi Atau Turmuzi Abu Isat Turmuzi Menyebutkan Romdunnas itu Dan ulama yang lain Bukan Romdunnas Pakai sod bukan tok Kedua-duanya satu arti Apa artinya? Artinya adalah Meremehkan Meremehkan orang lain Di dalam fiilnya Fiil Mahdi, Fiil Mudari Daripada Romdunnas itu Romdunan Begini Dia meremehkan Dia Fulan meremehkan Fulan Jadi Ada sebaliknya Romdunan 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 Yang kedua adalah Romdunan Romdunan Sama dengan Alimah Ya'lamu Alimah Ya'lamu Alimah Ya'lamu Alimah Ya'lamu Alimah Ya'lamu Alimah Ya'lamu Kata-kata Rasulullah Inna Allah Jamilun Ya'lamu Alimah Ya'lamu Alimah Ya'lamu Alimah Ya'lamu Menurut Imam Abu Ghazim Al-Qusyiri Artinya Jalil itu Adalah Jamil itu Adalah Artinya Adalah Jalil Maha Agung Imam Abu Suleyman Al-Khattabi Annahu Bimakna Zinnuri Walbahjah Aymalikihim Imam Abu Suleyman Al-Khattabi Mengutip Ketarangan Bahwa Jamil itu Bermakna Zinnur Yang punya Cahaya Yang Punya Bahjah Kecerahan Artinya Yang memiliki Cahaya Dan Kecerahan Ada pendapat lain Bahwa Artinya Jamil itu Adalah Allah itu Indah Perbuatan-perbuatannya Memperlakukan kalian semua Dengan Lemah Lembut Dan Dengan Memperhatikan Kalian semua Allah Memerintahkan Kalian semua Melakukan Amal-amal yang sedikit Dan Dibat Dibatkan Selamat